Perang Walajah menghadapi jenderal terbaik Persia Berita tentang kematian 2 panglima perang andalan Persia, Hurmus dan Korin akhirnya sampai ke telinga para petinggi Persia. Bukan hanya itu, para petinggi Persia semakin dibuat geram dengan jatuhnya 2 kota mereka di sebelah selatan, Ubalah dan Mazar. Pergerakan pasukan muslim yang berhasil merangsek semakin dalam mulai membuka mata Kaisar Persia bahwa lawan mereka bukan lagi sekumpulan suku badui Arab yang hidupnya nomaden. Masih di bulan Syafar, tahun ke-12 Hijriah, Ardik Syir bin Syiria mengirim panglima perangnya yang paling pemberani, Andar Zagar. Telah menang dalam banyak pertempuran, sekarang Andar Zagar akan menghadapi kekuatan dari semenanjung Arabia. Bahkan Ardik Syiria juga mengirimkan Bahman Jazawaih dengan pasukan terbaiknya untuk mendukung pasukan Andar Zagar. Sebanyak 25.000 pasukan Persia bergerak ke selatan menyeberangi Sungai Tigris menuju Walajah, sebuah kota di tepian Sungai Efra. Di perjalanan, Andar Zagar berhasil mengajak serta beberapa kelompok Arab. Dengan demikian, jumlah pasukan Persia semakin bertambah hingga mencapai kisaran 30.000. Sedangkan pasukan yang dibibin Bahman Jazawaih berkonsentrasi melakukan penjagaan di Hirah, sekaligus sebagai pasukan pendukung Andar Zagarh. Di Walajah, tidak jauh dari tepian Sungai Efrat, pasukan Persia membangun perkemahan sekaligus bersiap dalam posisi tempur. Walajah merupakan kota terdekat dari Mazarh. Pasukan Persia akan mencegat pasukan Muslim di tepian Sungai Efrath. Pergerakan pasukan Persia menuju Walajah dan Hira pun segera diketahui oleh Khalid bin Walid. Sebelum menuju Walajah, Khalid bin Walid menunjuk Sa'id bin Anuman sebagai pemimpin pasukan di Mazarh. Menyadari bahwa pergerakan pasukan Muslim sudah sangat dalam di kekuasaan Persia, Khalid bin Walid mewanti-wanti penggantinya di Mazarh agar selalu waspada dengan pergerakan pasukan musuh. Setelah memastikan penjagaan di Mazarh, Khalid bin Walid dan pasukannya bergerak menuju Walajah. Di sebelah selatan Walajah, Khalid memerintahkan pasukannya mendirikan perkemahan. Sambil mempelajari situasi, Khalid mengistirahatkan pasukannya selama dua hari. Sekali lagi, kalah dalam jumlah, Khalid membuat rencana dengan menyusupkan dua kontingen kavaleri ke bagian belakang pasukan Persia pada malam menjelang pertempuran. Dua kontingen kavaleri tersebut terlindungi oleh sebuah bukit sehingga luput dari pengamatan pasukan Persia. Penyusupan dua kavaleri ini untuk mengawasi situasi sekaligus mengantisipasi pergerakan pasukan pendukung dari Hira. Kedua kontingen kavaleri itu juga akan menyerbu saya bagian belakang pasukan Persia setelah mendapatkan sinyal dari Khalid bin Walid. Pagi harinya, pasukan Persia telah bersiap dalam tiga kolam utama Begitu halnya dengan pasukan Muslim. Andar Zagar, yang mendengar kemampuan ofensi pasukan Muslim, memilih bertahan. Dia membiarkan pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan. Agresivitas pasukan Muslim pada serang pertama ini membuat pasukan Persia tertekan dan mundur. Melihat pasukannya tertekan, Andar Zagar melancarkan serangan balik dengan rotasi garis depan. Pasukan di belakang yang masih segar bergerak maju menyerang baris depan pasukan Muslim. Strategi ini sepertinya berhasil membalikkan keadaan. Khalid memerintahkan pasukannya bergerak mundur dengan perlahan-lahan. Sedangkan Andar Zagar, yang melihat pergerakan mundur pasukan Muslim, memerintahkan kepada seluruh pasukannya memasuki formasi pertempuran. Dalam posisi menekan pasukan Muslim, Andar Zagar dikejutkan oleh serangan kavaleri di dua sayapnya. Kavaleri Persia yang berada di belakang menghadapi serbuan tidak terduga tersebut. Andar Zagar harus menerima kenyataan ketika pasukan kavalerinya mengalami kekalahan total di garis belakang pertempuran. Sementara di depannya, infanteri pasukan Muslim kembali menekan dengan dukungan kavaleri. Melihat dua kavalerinya sudah menyerang saya belakang, Khalid memerintahkan pasukannya kembali maju dengan posisi melebar, sehingga mengepung pasukan Persia. Pasukan Persia terperangkap di tengah-tengah formasi pertempuran. Dalam situasi ini, pasukan Persia menderita korban jiwa pasukannya dalam jumlah yang sangat besar. Tidak ada pilihan lain, beberapa pasukan Persia melarikan diri dari pertempuran selagi sempat. Begitu halnya dengan panglima Persia Andar Zagar. Dalam sebuah kesempatan, dia berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Muslim. Dalam beberapa catatan ahli sejarah, akhirnya Andar Zagar ditemukan mati kehausan di gurun pasir dengan panas. Setelah berhasil mengatasi pasukan Persia di Walaja, Khalid bin Walid kembali mengonsolidasikan seluruh pasukannya. Target selanjutnya dari Khalid bin Walid adalah Ulais. Terima kasih telah menonton!